oke kembali lagi bersama channel asal racing nah kali ini saya akan membahas bor up murah paket murah meriah dana petani kali ini bukan dana pelajar ya karena apa ya karena emang dipakai petani buat kekebun angkut barang kaya suketnya ya bahkan kewan ini untuk spek mesinnya ini basic mesinnya dari krypton us bawahannya itu semua standar enggak ada yang dirubah kampas kopling inipun enggak pakai kopling manualnya masih otomatis enggak dipakai kopling tangan kayak tapi kalau pernya itu kayaknya udah diganti merek apa ya enggak tahu tapi kayaknya udah bukan ori kalau per koplingnya dan manetnya ini saya bubut 1,5 oke 1,5 terus pick up nya saya potong 1 cm tapi ini malah agak kepaplasan motongnya tirusnya masih standar enggak di pendem atau dimplesin manetnya tiru standar masih standar biar enak akselerasi bawahnya kalau dipotong pick up nya tapi di sini saya enggak tambahin ya cuman dipotong pick up ya yang bawah kalau bagi saya sih keunggulan dari mesin mesin krypton itu ada balansernya balanser kruk asnya itu udah ada ya beda kalau ama yang vega tahun muda ama jupiter burung hantu itu itu enggak ada seperti ini nih nah ini ini keunggulannya nah itu kalau bagi saya sih mengurangi geter ya geternya itu agak berkurang juga dan mungkin torsinya juga pasti bedalah karena ada balansernya juga pokoknya ini semua bawaannya full standar cuman per kalau koplenya itu kayaknya udah diganti udah saya bersihin bahkan yang kemarin tuh enggak TK liatnya Aduh saya anak-anak yatim piatu oke nih pokoknya ini video ya sebelum dicuci pokoknya nah yang ini nah ini masih lanjut lembur karena udah terlanjur juga sekalian lah kalau yang lain-lainnya juga masih ini belum pegang karena pertama karena uangnya yang modal gede-gede kalau belum ada uangnya saya nggak ada modal hihihi nah ini pistonnya pakai kc standar ya diameternya 53 ini saya bubut dibikin jenong yang belakang harus dipotong karena lokasi itu kayaknya panjang ya bisa nabrak pantatnya Pisto itu bisa nabrak kuruk as ini merek Vim harganya di tempat saya seratus tiga puluh lima seratus tiga puluh lima ribu harganya nah ini per koplenya ini ada cat warna pink entah ini dicelupin di kaleng cat atau emang disemprot sendiri nggak tahu ya tapi ini udah warna pink kalau setahu saya itu enggak kayak gini kalau yang ori entah ori atau entah merek apa juga nggak tahu tapi kalau saya buka mesin motor yang lain-lainnya itu jarang nemu sih kalau yang warna kayak gini terus headnya juga masih standar ini habis selesai porting tadi sore ya enggak porting sih cuman hitung-hitung merapikin aja merapikin lah tuh masih kotor kan hitung hitung kalau kayak gini tuh jijik rasanya pegang sumpah bukannya sok ya tapi kalau motor itu kalau mesinnya bersih itu enak kalau mau pegang-pegang ini linernya selesai colter turingnya juga masih bawaan enggak diganti pakai jupiter nah ini lagi proses pemapasan bis apa bis dan pemapasan noken as tapi dari tadi sore tuh wah pokoknya kacau tirus tonjolan noken asnya itu enggak sejajar bentar 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 susah nah gini gini lor gini enggak gini tuh enggak enggak lurus itu enggak enggak senter gini agak gini kalau yang satunya lagi mas gini banyak banget susah banget jadinya susah-susah banget terus dari tadi itu ngelim ini putus terus padahal udah tunggu kering lemnya kalau saya pakai kastol pakai kastol dan coba juga pakai fog lem fog putus tapi kadang putus entah dinamonya dinamong penggeraknya kurang kuat atau gimana juga enggak tahu maksudnya muternya itu loh kan muternya kurang kenceng kayaknya ya ini ini papas-papas tandaran aja karena buat bun kalau terlalu ekstrim nanti malah bahaya kan enggak tahu yang bawa kayak gimana atur gasnya kayak gimana kan enggak tahu ya terus nih klipnya itu sebenarnya saya mau modif nah seperti ini niatnya mau saya modif seperti ini ini sudah saya cuci ya sudah saya cuci udah kelihatan agak pendingan lah daripada yang kemarin Oke rencana ini mau saya sekir dulu klipnya dan ini hasilnya 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 nah ini dia hasilnya ya cuman papas tipis-tipis PTW disini saya enggak punya alat sekirklep dan saya sekirklep pakai kortuner ya ya yang penting kan hasilnya sama aja mau beli nggak ada bajetnya yang penting kan fungsi juga terus hasilnya itu sama jangan terlalu ketergantungan sama alat kalau bisa sih alat seadanya tapi hasil bisa semaksimalnya Hai tadi niatnya hari minggu mau tutup dan Alhamdulillah nih ada satu lagi pasiennya mau ikut-ikutan katanya ikut-ikutan kayak gini tapi itu pistonnya udah gede tuh bekasnya udah pakai kasih overseas 25 kalau mesinnya bening itu pegang-pegang itu enak enggak cicip nah disini sudah mulai pasang buring dan pistonnya saya pasang dulu dan saya lihat ini biar kurang ke atas atau terlalu menem pistonnya ya karena daripada bolak-balik ke tukang bubut dan ternyata pas karena kemarin itu terlalu menem dan saya ke tukang bubut lagi saya papas bloknya lupa berapa mili ya oke kita lanjut pasang Hai silinder headnya ini karena pistonnya nambah gede jangan lupa packing atas harus di besarin lagi lubangnya Hai nah disitu lubang in dari manipul atau dari karbu itu saya papas juga sekitar berapa ya Hai berapa ya 2 mili atau lebih itu hanya lebih lah kayaknya Hai disini saya nggak tahu tiba-tiba itu micnya kok enggak ada suaranya error atau kenapa juga kurang tahu ya Ayo kita pasang gigi sentriknya juga nanti lagi nanti lagi ngepasin dulu itu karaknya bos bosannya kurang pas oke Hai nah itu yang bantu pegangin mesinnya itu, itu yang punya ownernya itu kebetulan lagi main saya suruh pegangin dulu, karena saya selalu sendirian kemarin sih, sempat sama adik saya terus karena sepi daripada bolak-balik, karena adik saya itu rumahnya jauh saya ngundangnya cuma, kalau lagi rame kasihan, kalau sepi kan disini ngapain juga nah, ini sudah naik rangka mesinnya pasang baut bodinya oke disini juga masih dibantu sama online nah, ini sudah posisi itu oke jangan lupa tekan tombol like subscribe dan komen dan jangan buat share-nya terima kasih guys selamat menikmati selamat menikmati